Jadi kayak gini, kalau punya sahabat kan lo bisa cerita yang paling dalem nih Hal-hal yang gak bisa lo ceritain sama temen Nah, kalau sama sahabat gitu, kalau gue ngeliat Oh, kalau gue lebih ngebaginya gini poy Tapi gue juga termasuk orang yang gak gitu Percaya sahabat ya Oh gitu? Gak tau ya, kalau gue sih Nganggepnya semua orang ya temen Oh gitu? Gak ada sahabat, gak ada Oke, oke, kalau kita sambungin ke situ Itu berarti lo sama sekali gak punya close friend banget Close friend tuh kayak gue sama lo tuh Dan sama anak-anak di grup komplek ya Cih, herang Anjir, gak usah dibahas dong yang itu Nanti dulu Ya sama semua lah kayak si Okwin, Faris Di grup-grup itu siapa lagi sih? Aditya Melana, Aditya Pamungkas, Panolo Iqbal, gue sebut aja semua biar ada yang jealous Daru Nah itu menurut gue ya close friend Tapi gue gak anggap itu sahabat Jadi ya segitu aja udah Batasan, nah berarti lo gak punya batasan dong Antara lo mau cerita paling Jadi kayak gini Kalau punya sahabat kan lo bisa cerita yang paling dalam nih Hal-hal yang gak bisa lo ceritain sama temen Nah, kalau sama sahabat gitu Kalau gue ngeliat Ngeliat, ngeliat, ngeliat Kalau gue lebih ngebaginya gini poy Gimana, gimana? Antara temen yang sebatas kenal dan temen udah gitu doang Kalau gue ngebaginya sesimpel itu aja Jadi gak ada sahabat Jadi ada nih temen kantor Ya temen kantor Jadi dia emang Ya sekedar temen gue bilang say hi Terus masalah kerjaan segala macem Tapi ada lagi temen yang biasa Gue gak Ngajak apa Nongkrong makan siang Yang kayak gini Soal kerjaan Soal maksudnya Gibahin bos Nah itu gue tetapi nyebutnya tetap temen Karena gue gak ngerasa sedeket itu juga Jadi gue ngerasa Kalau sahabat tuh gue Gue mikirnya gini ya Kalau sahabat kadang-kadang Gue berpikirnya kita kadang-kadang Perlu ada Intu juga ke kehidupannya Dia Misalkan dia ada masalah sama keluarganya Kayak Sahabat tuh Wah gue bisa bantu apa nih sama keluarga lo Nah kalau gue ngerasanya Ke temen Itu gak perlu Karena Permasalahan keluarga Apapun masalahnya Mau simple mau berat Tetap yang bisa nyelesain ya Dia sendiri Kalau dia butuh saran Gue akan kasih tau Tapi ketika dia Dia cuma butuh cerita Gue akan dengerin Tapi gue gak akan berusaha ngasih suggest Tapi kan biasanya Kalau lo udah ngeklaim dia sahabat lo Dan dia juga ngeklaim lo sahabatnya Minimal Ketika dia punya masalah Dia pasti bakal lari ke lo dulu untuk cerita Maksud gue Tadi lo bilang kan Kalau misalnya dia Udah gue anggap temen deket Ya gue bakal ngasih dia saran segala macem Maksudnya kalau dia minta saran Dan lo bakal dengerin Nah Kalau gue Malah Mungkin beda sedikit ya Kalau gue Gak semua temen gue bakal terima Iya gak semua temen Tapi kalau sahabat pasti gue terima Misalnya Gue dengerin Misalnya kayak Contoh sahabat gue Gue menerbang sahabat gue Dari kecil Karena gue sama dia udah kayak Udah kayak saudara gitu Gue tau Gue tau juga dari jeleknya dia Bayaknya dia Dia juga tau tuh Jeleknya gue Bayaknya gue gimana Nah Kalau dia butuh cerita Misalnya kayak gue tau nih Ini anak lagi gak bener nih Lagi-lagi Lingkung lagi gimana Gue tau nih Gue pasti bakalan Kayak Nah itu tuh Kalau gue gak ada sense Kayak gitu Jadi gue gak peduli Emang Jadi ya lo ada masalah Lo murung lo apa Ya bodo amat Kecuali Lo tiba-tiba lagi nongkrong nih Terus lo cerita Ya udah Itu gue dengerin Gue kayak gitu sih Oh berarti lo gak punya Gak punya sama sekali Yang kayak lo bilang Close friend banget gitu Gak punya close friend banget Menurut gue Lo terus temen-temen di kantor Yang sering naik gunung sama gue Nah itu Udah itu Itu close friend Tapi emang bukan Gue gak pernah nyebut itu sahabat sih Jadi gue lebih simpelnya nyebutnya gini Temen dan bukan temen Udah gitu aja Oh gitu Jadi kalau bukan temen tuh Kayak hubungan profesional aja Rekan kerja Oke Nah itu Kayak gitu Ya ngerti gue ngerti Berarti hidup lo amat sangat minimal simpel Minimalis aja Gue bodo amat Orang gak suka sama gue Ya udah gitu Iya sih Bener juga sih Gue gak mikir Gue juga kepikiran Tapi gue Punya Tapi Gue dari dulu sampai sekarang Emang sahabat gue itu doang sih Nah yang gue bilang temen Justru malah Ya lu Okwin Yang emang deket juga Tapi kan kita gak pernah share rahasia Iya gak pernah share rahasia Nah itu yang gue bilang temen Tapi kita tetep deket gitu Nah ada lagi Orang yang Gue gak sebut dia temen Tapi gue kenal Iya Ya kayak Ya kayak gue tadi Sebutannya bukan temen Kalau di gue Betul 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 Nah itu kayak Contohnya gue waktu dulu masih kerja tuh Itu Seruangan nih Batas tau aja Kalau di kantor ya gue temenan Tapi udah keluar dari situ kan Gue gak pernah komunikasi Kayak Lu ngapain Kan gak gitu dong Kalau gue Kalau gue gitu Kayak Gue nganggep temen itu adalah orang-orang Yang bisa gue ajakin Seneng-seneng Ketawa-tawa Sama Ya kadang Bisa sedih-sedih bareng gitu Kayak Ya nikmatin momen gitu Kalau sahabat Buat gue Tempat gue ngebuang Rahasia-rahasia yang gue udah pendam sendiri Karena gue tipe orang yang Gak bisa pernah Kayak misalnya gue punya Masalah atau punya Kekesalan gitu ya Gue simpan sendiri tuh Gue gak bisa orangnya Kayak Gusuk sendiri Nantinya gue jadi kayak Aduh gue jadi males Ngapa-ngapain gitu Udah punya samsak Gue udah punya samsak Udah punya Udah punya Gue enak muay thai Gue belum beli Gue udah beli Samsak Gue udah beli Gue udah punya Luar kan emosi Nah masalahnya Gue tuh Istri gue tuh paling tau Kalau gue udah mulai gamut di rumah Seminggu tuh udah gamut Pokoknya di satu minggu Gue gak ngobrol sama orang Gue gak ketemu sama orang Gue pasti gamut di rumah Udah Gak bisa ngapa-ngapain Mau ngedesain gak bisa Pasti gue bilang sama istri gue Ya aku butuh conversation Aku pengen ke rumah temen aku ya Ke siapa gitu Gue paling ke rumah gugum Kalau gue ketemu pajar Kalau gue ketemu Ya ketemu lu ini Ketemu siapapun Makanya kadang suka ada yang Tiba-tiba gue jawab nih Ngobrol yuk Itu tuh Karena gue orangnya Emang butuh ngeluarin sesuatu Ya emang ada yang kayak gitu kok Temen gue juga ada yang kayak gitu Jadi dia healingnya Dengan ngobrol Nah betul Healing Healingnya dengan ngobrol Itu dia Itu yang gue yang selalu bilang Obat Obat juga tuh Istri gue Istri gue yang tau banget tuh Jadi kayak Misalnya Ya udah kamu jangan terlalu malam Kalau misalnya ngobrol malam-malam Kayak hari ini nih Aku ngobrol-ngobrol ya keluar Ya udah Nanti selalu jumat kan Ya oke gitu Jadi dia Dia adalah Sosok yang Udah lumayan paham banget Sama gue gitu Ya 8 tahun pacaran Sampah banget kan Bukan prestasi itu 8 tahun Pacaran Gila Tapi lu Coba gue sambungin lagi Gue juga 6 tahun Cuma gak jadi aja Nah